Sampai-sampai di sekolah saya, paling sering saya dilempar spidol dengan guru saya. Karena saya dikatakan melamun. Bagaimana dikatakan melamun? Itu patapan saya dengan guru saya, tapi hamperkenal mata saya tertuju di pekan tulis. Yesus ada di situ. Mana nih Puan Semunyuk nih yang sungguh kemarin loh. Saya langsung pantang dia, saya tunjukin dia. Saya bilang, Yesus kok orang Kristen punya Tuhan, alahnya orang Kristen katanya kok hidup. Saya tunjukin begini. Tunjukkan mukamu yang secara nyata. Katanya kok alah yang hidup, alahnya orang Kristen. Karena alahku, alah sebuah nabat alahku, yang aku sembah sejataku dalam kandungan ibuku. Saya tidak pernah melihat wajah dan rupanya. Nanti alahku ada pada waktu kami mati dan meninggal yang berkumpul di Padang Masyar. Itulah kami tahu bahwa nanti alah ada. Kami tahu. Isa alaih salam adalah imam Mahdi. Dia lah yang menghakimi nanti orang yang hidup dan yang mati. Kami tahu. Tapi kami cuma berperasangka, berpikiran dia cuma dalam kenabian, bukan Tuhan. Kelebaran bahagia-bahagia, MU melawak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudariku, sahabatku semuanya dimanapun berada. Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dan kesempatan kali ini, saudara-saudariku, kita akan menyimak betapa lucunya kafir yang satu ini. Betapa unyu-unyunya kafir yang satu ini. Betapa ngibulnya kafir yang satu ini. Nenek ini adalah narasumbernya pendeta Yusuf Manubulu. Kayaknya di-upload ulang oleh Yusuf Manubulu tadi malam. Wanita ini mengaku sebagai seorang mantan muslimah. Mengaku sebagai seorang murtadin. Murtad karena dijumpai oleh Yusuf selama tiga tahun lebih. Dan itu tidak dalam keadaan bermimpi. Yang pertama, melihat Yusuf ada di papan tulis. Melihat Yusuf tertancap di tembok. Melihat Yusuf nyetok mobil. Blah-blah-blah-blah dan lain sebagainya. Di saat para mahasiswa, para mahasiswi mereka sudah bersyahadat, sudah mu'allaf, sudah masuk Islam. Ya, nenek-neneknya ya kesaksiannya seperti ini. Melihat Yusuf tertancap di tembok. Melihat Yusuf ada di papan tulis. Melihat Yusuf nyetok mobil dan lain sebagainya. Meskipun setelah ditanya nenek ini, Yusuf yang mana yang menjumpai nenek? Yusuf yang Amerika, versi Amerika, versi Afrika, versi Eropa, versi Cina, versi Korea, versi India, versi mana? Tidak akan bisa jawab. Kenapa? Karena gambar-gambar Yusuf di berbagai belahan dunia itu berbeda-beda. Dan itu tidak bisa dipastikan. Yusuf yang mana? Apakah benar itu adalah Yusuf? Sementara gambarnya beda-beda. Tahu dari mana? Dan nenek ini juga mengatakan bahwa Nabiullah Isa AS itu adalah Imam Mahdi katanya. Somplak ini nenek ya. Baik teman-teman kita langsung simak videonya. Saya langsung sentang dia. Halo! Tidak mungkin Pak Jack. Saya mau bersuamikan orang Kristen. Itu najis dan kafir bagi saya. Paham? Saya meludah di Imam Mahdi. Saya sudah tidak sadari lagi. Saya buang meludah tiga kali. Menajiskan Yesus. Saya mengkafirkan Yesus. Najis Pak Jack. Yesus itu najis. Kafir bagi saya. Dan tak mungkinlah saya akan mau bersuamikan dengan orang Kristen. Dengan orang kafir. Paham Pak Jack? Saya meludah tiga kali. Setelah saya mengkafirkan dan menajiskan nama Yesus saudara. Malam itu juga Yesus bertindak sama saya. Saya tidak pernah bermimpi. Bahwa yang saya katakan orang kafir itu datang menjumpai saya. Dan dia menjumpai saya bukan dengan saat-saat saja. Tetapi hampir empat tahun saudara. Dia datang kepada saya. Bagaimana perasaan saya tidak kacau. Dia datang pada saya dalam bentuk slide besar. Kalau seperti dulu itu ada layar tancap. Seperti itu dia datang. Ini yang pertama ya. Yesus itu datang seperti layar tancap. Seperti itu dia datang. Ini tidak dalam keadaan bermimpi saudara-saudariku. Kafir yang satu ini memang luar biasa halunya ya. Halu, halu. Ajaran dari mana yang mengatakan Yesus kafir itu? Entah ajaran dari mana. Kalau bukan ajaran ngibul. Dari narasumbernya pendeta Yusuf Manugulu. Dia goyang dia hidup. Tetapi pada waktu dia datang saya kaget. Saya bilang, kenapa? Dan saya tidak bisa bicara. Saya bilang, kenapa? Dalam hati saya, kenapa kau yang datang? Dan matanya Yesus itu saudara. Dia bersinar dan dia menusuk. Saya punya hat, saya punya jantung. Kalau Yesus tidak sayang saya, mungkin saya sudah mati. Dimana-mana ada Yesus? Kenapa rumah? Dimana-mana ada Yesus? Matanya bersinar katanya. Kok saya jadi teringat film masa kecil ya? Ultraman itu. Ultraman. Atau apa dulu yang masa kecil? Satria bajah hitam. Matanya itu kan merah itu. Bersinar itu. Tuhan katakan. Allah Israel, penjaga Israel yang tidak pernah terlelatkan. Yesus itu tidak pernah terlelat. Setelah saya melayani, saya baru paham. Mata Yesus itu tertuju di mana-mana. Dan setiap saat dia tidak pernah tertidur. Tetapi saya ingin orang belum mengerti siapa itu Yesus. Saya bilang, ini Allahnya orang Kristen yang datangnya saya. Mau apa dia? Hah? Saya bilang, mau apa? Geram saya. Jengkel saya. Kesel saya. Kayak mau berantas. Mau berteriak. Saya tidak tahu berteriak sama siapa. Dan saya mau berbicara sama papa saya, mama saya. Tidak mungkin ada yang tahan saya punya mulut. Jadi saya diajar Yesus berjumpa dengan Yesus. Dia berbicara dengan bahasa tubuhnya. Dengan rohnya dan roh saya. Saya dibentuk Yesus. Nanti tengah malam, saudara. Pada saat saya mau tertidur, baru saya tidak lihat Yesus. Tapi pas buka mata pagi, pas dia sudah ada. Saya bilang, ini orang mau apa sebenarnya? Bahkan, saudara. Sampai-sampai di sekolah saya, paling sering saya dilempar spidol dengan guru saya. Karena saya dikatakan melamun. Bagaimana dia katakan melamun? Itu patapan saya dengan guru saya, tapi hampir kenal mata saya tertuju di patapan tulis. Yesus ada di situ. Saya gemetar. Ini menurut saya terkatup sama mau ngomong apa. Bahkan dengan Pak Jack pun saya tidak ngomong dengan dia. Aku berjumpa dengan Tuhan kafirmu. Ya saya katakan, saya rahasiakan ini. Yang pertama, Yesus itu nampak Yesus itu datang seperti layar tancap. Yang kedua, Yesus itu nampak di papan tulis. Ada di papan tulis. Emangnya mau ngapain Yesus ada di papan tulis? Coba. Aduh, kafir yang satu ini memang ya begitulah ya mereka ya. Begitu tahan saya. Hari demi hari, tahun demi tahun, tetap dia ada. Bahkan di dalam perjalanan penyeberangan pun dia ada. Kalau bukan dia berkuasa, kalau dia iblisah sudah mati di gilas mobil. Karena dia ada. Dia nyeprang juga. Biar diangkut, dia ada. Tapi selama saya dengan Pak Jack, selalu saya diantar, jemput dengan Pak Jack. Di mobil juga dia ada. Tapi saya tidak kasih tahu, itu kafirmu ada di muka saya. Saudara kekasih, hari yang mau keempat tahun, saudara. Yesus juga ada di mobil. Ikut naik mobil, ceritanya. Ini tidak dalam keadaan bermimpi, saudara-saudariku. Tapi dalam keadaan halu. Tidak dalam keadaan bermimpi, tapi dalam keadaan halu si nenek kafir ini ya. Papa Mama saya tidak ada dalam rumah. Saya sudah tidak tahan lagi. Dia tertancap di dapur saya. Saya mau ke kamar mandi, mau mandi. Nah, ini yang asik nih. Yesus tertancap di dapur. Aduh, jadi batuk ceritanya nih, teman-teman ya. Untuk yang kesekian kalinya, Yesus muncul. Yesus nancap di tembok dapur. Aduh, Tuhannya kok dihinakan ya sama mereka ya. Waktu itu maghrib, kami mau sembahyang. Ini manusia menghalang lagi nih kafir. Saya langsung tantang, dia saya tunjukin dia. Saya bilang, Yesus, kok orang Kristen punya Tuhan? Alanya orang Kristen, katanya kok hidup? Saya tunjukin, tunjukin begini. Tunjukin mukamu yang secara nyata. Katanya kok Allah yang hidup, Alanya orang Kristen. Karena Allahku, Allah sebuah nawat Allahku, Yang aku sembah sejataku dalam kandungan, Ibuku, saya tidak pernah melihat wajah dan rupanya. Nanti Allahku ada, Pada waktu kami mati dan meninggal, Yang berkumpul di padang masyar. Itulah kami tahu, nanti Allah ada. Kami tahu, Isa alaih salam adalah Imam Mahdi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Isa alaih salam adalah Imam Mahdi, katanya ya. Padahal, Keimanan seorang muslim dan muslimah, Nabi Allah Isa alaih salam, Ya Nabi Isa, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi, ya adalah Imam Mahdi. Nama beliau, Sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad s.a.w. Nama beliau adalah Muhammad. Dan nama ayah beliau sama dengan Ayah Nabi Muhammad s.a.w. Yakni Abdullah. Jadi ceritanya Muhammad bin Abdullah. Itulah Imam Mahdi. Ya, dan pada saat Nabi Allah Isa alaih salam Turun untuk yang kedua kalinya, Kelak, Di akhir zaman, Nabi Allah Isa alaih salam Akan sholat di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi menjadi imam, Nabi Allah Isa alaih salam menjadi makmum. Artinya, Nabi Allah Isa alaih salam bukan Imam Mahdi, Dan Imam Mahdi bukan Nabi Allah Isa alaih salam. Ngedabrus ini kafir satu ini, teman-teman ya. Mereka beda-beda kesaksiannya. Yang Romo Bene melihat cahaya berbentuk manusia, Yang Ibu Handayani melihat Yesus kakinya kotor, Tubuhnya kotor, Dan dia pakai kolor. Yang ini melihat Yesus tertancap di tembok dapur, Melihat Yesus ada di papan tulis, Melihat Yesus seperti layar tancap, Blah, 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 dan lain sebagainya. Seperti itulah kibulan-kibulan mereka. Maka tidak heran, Generasi muda mereka itu sudah pada mu'allaf, Sudah pada masuk Islam, Sudah pada bersyahadat. Kenapa? Karena mereka sudah bosan dengan kesaksian-kesaksian seperti ini. Karena kebenaran kesaksian seperti ini, Tidak bisa dibuktikan. Yesus yang mana? Wajahnya mirip yang mana? Pusing mereka kalau ditanya seperti ini. Saudara-saudariku, Tak bosan saya berpesan, Jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, Karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian busta. Muslim dan muslimah yang taat, Menyembah Tuhannya, Nabiullah Isa AS menyembah Tuhannya manusia, Yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil murtad. Kalau malah murtad, Lalu kemudian menyembah Nabiullah Isa, Menyembah manusia, Itu namanya konslet. Dan kewarasannya wajib dipertanyakan. Semoga bermanfaat, Saudara-saudariku, Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.